Intro Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah, dan ini adalah Gapura Pintu Masuk untuk menuju ke kawasan obyek wisata Cikakak. Yang terkenal dengan ikonnya yaitu Masjid Sakatunggal, yang konon merupakan salah satu masjid tertua di Jawa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi obyek wisata Cikakak ini. Ada yang menarik di sini, yaitu adanya masjid yang konon merupakan masjid tertua di Jawa. Dan yang menarik, masjid ini dikelilingi oleh ratusan kawanan monyet, yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan aman di sekitar masjid dan hunian warga di sekitarnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Inilah suasana di sekitar kawasan obyek wisata Masjid Sakatunggal Cikakak Banyemas. Berada di kawasan Masjid Sakatunggal Cikakak ini, sebagai kawasan wisata adat dan religi, tentunya suasananya nampak tenang dan damai. Dan untuk sampai ke kawasan wisata adat dan religi Cikakak ini, jaraknya sekitar 30 km ke arah Baradaya dari kota Purwokerto. Masih terlihat tradisi adat yang masih dipegang utuh oleh warga sekitar. Masjid Sakatunggal secara turun temurun ya. Masjid Sakatunggal 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 dan religi yang ada di desa Cikara ini berada di tengah suasana pedesaan Jawa yang sangat kental dan yang menarik ya teman-teman begitu kita tiba di lokasi wisata Cikara kini kita akan menyaksikan ratusan monyet-monyet ekor panjang yang hidup secara liar namun bisa berdampingan hidup bersama masyarakat sekitarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah suasana di sekitar Masjid Cakatunggal Cikakak di depan Masjid Cakatunggal Cikakak ini ada sebuah pendopo yang bernama rumah adat kunci lebak saya mencoba untuk masuk ke dalam Masjid Cakatunggal Cikakak ini Masjid Cakatunggal Cikakak ini bernama Masjid Cakatunggal Baitu Salam dan Masjid ini berukuran sekitar 12 x 18 meter kanon Masjid Cikatunggal Baitu dengan hadakan walau yang tertulis di Prasasti yang terpahat di Saka Tunggal ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi. Berarti Masjid ini lebih tua dari Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1294 Masehi. Sebuah Saka atau tiang penyangga berukuran 40 x 40 cm ini dengan tinggi sekitar 5 meter, membuat Masjid tegak berdiri menyangga langit-langit atau hubungan masjid. Tiangnya yang berwarna hijau dengan ukiran bunga dan tanaman ini serta dikelilingi kaca sebagai pelindung. Nah, kalau diamati, ornamen-ornamen yang terdapat pada masjid ini sangatlah kental dengan simbolisme nilai-nilai Islam yang bersinergi dengan istiadat Jawa. Tentunya hal ini menggambarkan harmonisasi Islam dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa siapa betul-betulnya? Sama siapa! Sama siapa! Tidak! Sama siapa! Ngomong sepupang. selamat menikmati 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 konon selamat menikmati 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 kalau saya perhatikan Banyak sekali ya, ban-ban bekas yang dipasang di berbagai tempat Seperti di spion mobil, motor bahkan dikantung di depan warung Rupa-rupanya monyet-monyet ekor panjang itu takut terhadap adanya ban bekas yang dipasang Sehingga monyet-monyet itu tidak mendekati tempat yang terpasang ban bekas itu Terima kasih telah menonton 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 Objek wisata adat dan religi Masjid Sakadunggal Jikakak Lokasinya yang jauh dari bisingnya kehidupan kota Tentunya sangat cocok untuk mendekatkan hati dan pikiran kita kepada sang kuasa Kedamaian hati dan ketenangan pikiran tentu merupakan keinginan kita ya Nah tidak ada salahnya kita kunjungi objek wisata ini Buat kalian yang menentukan pilihan wisata di pekan ini Untuk mengunjungi objek wisata religi dan adat Masjid Sakadunggal Jikakak kali ini Terima kasih Terima kasih